Hai Assalamualaikum teman-teman bangun disini sekarang akan mendeklarasikan sebenarnya polisi skena perletopan jadi segmen baru nih di acara kita Hai berhubung bangun lagi program laptop HP gimana kalau kita ceritain sedikit sejarah Hai jadi HP itu nggak tahu ya ini sebutannya bener apa enggak mungkin buat temen-temen yang tahu boleh nanti tulis di bawah komentar mau ngomongnya pakai voice note juga nggak apa-apa kalau bisa jadi hal ini teman-teman didirikan pada tahun 1939 jadi gimana sih awal mula siapa apa kalau paket kompani ini didirikan kita bahas lebih lanjut Hai pengkau nisijet kan bahas koror Hai apa lagi yang cerita-cerita di sini kita akan menceritakan tentang asal-usul atau sejarah si laptopnya temen-temen bukan bukan si laptopnya ya tapi masih perusahaannya temen-temen oke nah jadi di mana bermula di tahun 1930-an jadi nah budaya Amerika akan didominasi sama apa film luar suara dan radio jadi teknologi ini di apa dimengkinkan oleh sinyal elektronik sangat mudah untuk melihat mengapa Bill Howlett dan Dave Packard muda tertarik untuk belajar teknik elektro di Universitas Stanford teman-teman jadi si HP itu teman-teman pendirinya ada dua teman-teman Bill Howlett sama Dave Packard teman-teman jadi mereka udah berteman sejak di Universitas Stanford dan dalam perjalanan berkemah selama dua minggu nah itu tuh kan mimpin-impin lah kayaknya kan ya salah sekejar gitu lah pertemanan jadi mereka tuh nah itu tahun 1934 ya temen-temen nah di 1938-nya nih temen-temen ya jadi Bill sama Dave itu pekerja paruhaku sebagai pembuat peralatan di garasi tau apa pasti namanya Amerika punya jadi udah kerja-kerja-kerja kekumpulah modal kan temen-temen jadi kekumpul modal sebesar lima ratus tiga puluhan dolar gitu temen-temen jadi mereka ciptakanlah HP HP model 200A nih temen-temen cikal bakal HP kompani temen-temen jadi awalnya juga nggak langsung laptop temen-temen jadi sebuah oscilator yang digunakan untuk memuji peralatan suara temen-temen gitu jadi perusahaan World Disney membeli 8 oscilator HP untuk mempersiapkan bioskop untuk memutar faktasi ya jadi audio-audio itu pakai oscilator temen-temen boleh temen-temen belajar apa ya belajar ilmu suara ada sih kan jadi nah tapi itu memang guys ya itulah nah di 1938 nih temen-temen tadi kan eh di sebarang setahun kemudian 1939 temen-temen jadi nah cukup unik teman-teman penamaan dari si HP ini jadikan yang mendirikan kan dia haulet sama ada fitur kesini temen-temen jadi mereka tuh membentuk nama HP itu tuh sama-sama dari nama belakang mereka teman-teman jadi nama belakang mereka masing-masing dijadikanlah si merek laptop ini nah dilakukannya dengan cara lempar koin temen-temen jadi dengan cara cara lempar koin kalau misalkan si apa sih Bill yang dapat nama-namanya itu haulet paket cuman kalau misalkan si Dave yang dapat namanya paket haulet nih temen-temen makanya untung yang menang si itu jadi salah satu keunikan dibalik nama si HP ini temen-temen coba tulis di kolom komentar siapa yang baru tahu penamanan si HP itu dengan cara lempar koin gitu terus setelah HP tindah ke fasilitas sewaan di palo-alto kan di garasi tadi kan itu 1940 terus 1942 itu HP udah menetapkan rencana layanan kesehatan perintis bagi karyawannya jadi bukan langsung waktu temen-temen jadi layanan kesehatan dulu temen-temen nah barulah industri elektronik berkembang itu di tahun 1947 jadi HP mulai apa ya yang menciptakan penghitung frekuensi kecepatan tinggi 524 A nih temen-temen di 1951 jadi HP itu baru di di tahun 1957 mungkin kita semua lagi berbentuk cairan belum ada di dunia ini gitu nah jadi setelah mendunia 1959 HP sudah mendirikan fasilitas di Swiss Amateur Jerman jadi ketika era komputer dimulai kita langsung lompat aja ke era komputer dimulai itu di 1968 di 1998 jadi HP itu mengembangkan komputer pribadi pertamanya temen-temen sebuah kalkulator yang disebut HP 99100 temen-temen boleh cek sendiri modelnya seperti apa itu untuk apa itu untuk kalkulator menghasilkan istilah komputer pribadi jadi kalau dulu malu sebutnya nah apa kalkulator nah jadi bermulanya itu di 19068 temen-temen terus nah udah ke PC udah ke printer-printer itu awal tahun 1991 ini temen-temen jadi setelah sekian lama 2019 HP merayakan ulang tahunnya ke 80 temen-temen di tahun 2019 gimana apakah cukup general yang Bang sampaikan mungkin sedikit tahunnya udah tau lah ya mengenai di sejarah si HP ini ada gitu teman-teman dari yang kita cuma tau beli laptop HP beli laptop HP sekarang mungkin kita mengenal sedikit sejarahnya gimana apa ada yang kurang atau terlalu general ataukah kurang spesifik boleh banget tulis di kolom komentar dan jangan lupa share subscribe dan like video ini kalau video ini mengembar keberanfaatan bagi banyak orang bisa menambah wawasan lagi buat temen-temen bangun berharap di segmen sekiannya komisi perleptopan ini bisa menambah lagi wawasan tentang Hai segitu aja dari bang men aku thank you ciao